Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andy Setiawan di channel Dr. Andy Oficial dan seperti biasa kita akan balik lagi di segmen edisi Ramadan dimana segmen ini akan hadir untuk menemani kalian dan memberikan informasi-informasi seputar Ramadan yang akan sangat bermanfaat buat kalian simak guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload setiap harinya selama bulan Ramadan guys dan sebenarnya juga aku udah bikin banyak banget video edisi Ramadan yang bisa kalian cross-check aja di playlist edisi Ramadan disana udah ada banyak video seputar Ramadan yang sayang banget buat kalian lewatkan guys maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan baiklah, gak berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya menjalankan puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim namun bagi penderita diabetes mungkin banyak yang masih ragu nih untuk menjalankan berpuasa berpuasa itu bisa menjadi resiko apabila penderita diabetes tidak menerapkan pola makan yang tepat jika kalian yang menderita diabetes memutuskan untuk berpuasa sebaiknya kenali dulu nih apa aja resikonya dan bagaimana cara menghindarinya dan berikut tips puasa bagi penderita diabetes yang aman untuk kalian lakukan pertama, mengonsumsi air putih yang cukup agar kebutuhan cairan tubuh terpenuhi kalian harus ingat nih untuk mengonsumsi air putih ketika sahur dan juga berbuka puasa untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh disarankan banget ya untuk minum air putih dibandingkan pilihan minuman yang lainnya ketika menjalankan puasa tapi dihadapkan dengan cuaca yang panas banget gitu ya maka disarankan untuk berada di dalam ruangan hindari aktivitas fisik untuk sementara waktu untuk menghindari hilangnya cairan di dalam tubuh kalian dua, hindari makan dan juga minum berlebihan berbuka itu kerap membuat kita mengonsumsi makanan dan juga minuman yang bervariasi setelah seharian berpuasa banyak nih orang yang sukar mengontrol asupan makanan dan juga minumannya ketika berbuka puasa hal ini itu harus dihindari oleh para pengindap diabetes kalian harus menjaga pola makan agar dapat mencegah meningkatnya gula darah kalian konsultasi juga ke dokter terkait pola makan yang tepat dan juga aman untuk kalian lakukan selama berpuasa tiga, konsultasi dengan dokter untuk mengecek gula darah sebelum memutuskan untuk puasa sebaiknya kalian berkonsultasi dulu dengan dokter untuk mengecek gula darah kalian terlebih dahulu dimana penderita diabetes itu tidak boleh sembarangan berpuasa ya karena harus dipantau kondisinya terlebih dahulu guys apabila gula darah kalian itu kurang dari 70 mg per DL atau bisa disebut dengan hipoglikemia atau yang terjadi misalnya sebaliknya nih lebih dari 300 mg per DL yang di dalam medis disebut dengan hipoglikemia maka kalian itu dianjurkan untuk membatalkan puasa kalian jika kalian itu tetap diizinkan untuk berpuasa ya dokter nantinya pasti akan memberikan saran soal pengaturan makanan, pemberian obat, serta peringatan agar kalian bisa mengecek gula darah secara mandiri saat kalian di rumah empat, perhatikan kandungan gizi dalam makanan agar tetap seimbang bagi penderita diabetes harus memperhatikan kandungan gizi dalam makanan ketika berbuka puasa menu makanan yang kaya akan karbohidrat lemak, protein, serat, dan mikronutrisi seperti misalnya vitamin, mineral, dan juga serat itu merupakan prioritas utama ketika berbuka puasa dan juga sahur sumber karbohidrat juga perlu diperhatikan sebaiknya asupan makanan yang dimakan itu memenuhi 45 hingga 50 persen karbohidrat dari total kalori sementara untuk protein sebaiknya 20 hingga 30 persen dari total kalori yang terakhir para pengidap diabetes juga tidak boleh melewatkan asupan lemak namun lemak yang dikonsumsi sebaiknya kurang dari 35 persen dari kebutuhan kalori harian kalian jenis lemak yang dikonsumsi sebaiknya adalah lemak tak jenuh yang dapat ditemukan dari lemak ikan minyak zaitun dan minyak nabati oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen langsung aja di bawah ya apabila kalian punya komentar seputar video kali ini ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan kalian juga bisa langsung tulis aja ide kalian di kolom komentar di bawah guys dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini kalau aku di instagram adddokter.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi disana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax